Di sebelah timur Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Senin pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, puluhan pengendara sepeda motor terjaring rahasia oleh Satlantas Polres Pamekasan. Dalam operasi tersebut, Satlantas Polres Pamekasan mengamankan puluhan pengendara sepeda motor yang tidak melengkapi surat kendaraan seperti surat izin mengemudi atau SIM yang mati, tidak diperpanjang, dan juga tidak memakai helm. Selain itu, pengendara mobil mewah pun tidak luput diberhentikan untuk ditanyakan kelengkapan surat kendaraan dan juga pengebudi. Kanit Patroli Lantas Polres Pamekasan, Edi Sugierto SH menyampaikan operasi rutin tersebut dilakukan setiap hari agar masyarakat taat dan patuh terhadap lalu lintas. Pihaknya berharap kepada semua masyarakat untuk mematuhi lalu lintas dan melengkapi semua surat kendaraan agar semua pengendara aman dan juga selamat. Ini dalam rangka apa dan operasian kali ini? Operasi rutin, ya hari, operasi patuh. Masyarakat gagal hidup dan tata berlalu lintas itu saja. Berapa pengendara sepeda motor dan yang ditilang saat ini? Kalau saat ini insya Allah belum pasti. Kalau rata-rata pelanggar itu sampai 40. 40 pelanggar, kebanyakan yang tidak punya SIM. SIM sama seringkat. Itu juga dibutuhkan, kebanyakan yang tidak punya SIM. SIM-nya tidak punya. Selama ini, selama saya masih operasi di sini, belum menjumpai sepeda kosong. Cuma pelanggarannya itu tidak memanggil SIM dan seringkat lupa. Berarti operasi ini gencar, ya, dan? Tiap hari atau tiap minggunya? Tiap hari, kita terserah di kota dulu. Kita tak tertekan, baru kita melangkah ke desa. Dari Pamekasan, Madura Jawa Timur, Rizky Hadi Madura Channel melaporkan.